Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Sulbar kembali membuka bursa kerja tahun ini. Kepala Disnaker Sulbar, Madareski Salatin menjelaskan, bursa kerja atau Job Fair adalah ruang mempertemukan antara pengusaha dan pencari kerja. Job Fair ini menargetkan 2.000 pendaftar dengan melibatkan 20 perusahaan yang dimulai pada 25 hingga 27 Agustus 2019 di Maleo Town Square atau Matos Mamuju. Bursa kerja ini juga sebagai upaya menekan angka pengangguran, khususnya di Provinsi ke-33 ini. Madareski menyebutkan angka pengangguran Sulbar saat ini yakni 1,43% dari 670.000 angkatan kerja dan bercermin pada pelaksanaan bursa kerja 2018 saat itu mencapai 15.000 pendaftar datang dari berbagai daerah. Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Radar Sulbar, melaporkan.